Intro Kami menyampaikan selamat kepada dua hamba Tuhan yang memasuki masa pensiun pada hari ini yaitu Bapak Edwin Suleman, demikian juga Ibu di rumah Sihombing dan kami sangat berterima kasih atas dedikasi dan juga pengabdian yang telah diberikan selama bekerja di Universitas Advent Indonesia yang kita cinta ini sekali lagi kami menyampaikan selamat kiranya Tuhan memberkati God is good all the time, all the time God is good sangat membanggakan bisa selesai pensiun dari lembaga Universitas Advent Indonesia bekerja selama 42 tahun 9 bulan dimana saya bekerja jadi mahasiswa di Unai dimana kampusnya yang menawan saya karena kampus hijau dengan pemandangan yang indah diantara kampus terletak gunung Burangram dengan tangkuban sehingga membuat saya untuk betah, untuk di Unai sehingga saya menerima bekerja di Unai karena pemandangan yang indah, udara yang segar dan bagi mahasiswa selalu berjuang di dalam pelajaran karena masa depan itu tergantung daripada pendidikan Anda di Unai begitu juga dengan teman-teman sejawat supaya tetap pegang teguh hubungan dengan Tuhan karena itu yang membuat kita bisa bertahan dan kita boleh membagikan kasih karunia Tuhan Yesus kita kepada mahasiswa kita sehingga kita boleh bertunggu di dalam iman sehingga kita boleh dapat menyelesaikan tugas kita dengan baik yang penting adalah rajin berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk menikmati akan kasihnya Tuhan memberkati sampai Maranata Puji syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasihnya kepada saya dan kepada keluarga saya karena saya dapat menyelesaikan pensiunan saya di umur 65 tahun ini saya sangat bersyukur kepada Unai yang sudah memanggil kami bekerja di lembaga Tuhan ini sehingga kami selalu dapat bekerja dengan baik khususnya kepada suami yang sudah bersedia untuk bekerja di kampus dan juga kepada anak-anak yang juga mau berkuliah seluruhnya di kampus Unai dan sudah menyelesaikan pendidikannya dan sudah berkeluarga dan sudah mempunyai cucu saya sangat terkesan kepada teman-teman yang ada di kampus ini yang bekerja sama di dalam semua pekerjaan dan ramah satu sama lain saling tolong menolong satu sama lain dan pesan saya biarlah kita jaga lingkungan kita dengan ramah dan dalam pekerjaan kita jujur dalam semua dan dalam segala hal terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung dan kepada pimpinan yang sudah mendukung membuat satu acara yang begitu luar biasa yang bisa saya kenang semasa saya masih hidup selamat pagi saudara-saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini saya merasakan betapa besar kasih Tuhan kita bisa melayani bersama di kampus Unai yang kita cintai pada kesempatan ini saya mau menyatakan kepada saudara-saudara sekalian dimana masa bakti saya di sini barangkali saya pernah mengakiti hati saudara-saudara atau tidak berkenan dengan keputusan-keputusan yang pernah saya buat selama saya menjabat di kampus Unai ini maka pada saat ini pertama-tama saya mau memberitahukan kepada saudara memohon supaya saudara mengampuni memaafkan saya karena dalam johanes 1 johanes 3 ayat 15 mengatakan setiap orang yang berbenci saudaranya adalah pembunuh manusia dan pembunuh manusia tidak akan pernah masuk surga jangan gara-gara saudara membenci saya sehingga saudara jadi berhalangan untuk masuk surga nah oleh kesempatan itu saya mengatakan agar supaya maafkan saya saya pun sudah memaafkan saudara-saudara karena memaafkan itu adalah sangat penting karena dalam dalam 1 johanes 4 ayat 20 mengatakan jikalau ada orang berkata aku mengasihi saudaraku itu adalah pembunuh karena karena bagaimana dia mengasihi saudaranya yang dilihat oleh matanya sendiri padahal mengatakan mengasihi Allah padahal Allah itu tidak pernah dilihat nah saudara-saudara sekali lagi disini marilah kita saling mengasihi mengasihi sesama saudara dalam dalam Matthew 6 ayat 14 sampai 15 karena jikalau ada seorang mengampuni saudaranya maka Tuhan akan mengampuni dia tetapi bila mana dia tidak mengampuni saudaranya maka Tuhan tidak akan mengampuni dia kalau sempat Tuhan tidak mengampuni kita itu pertanda bahwa kita tidak akan masuk surga oleh karena itu saya memohon marilah kita saling mengampuni karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk masuk surga jangan gara-gara kita tidak mau mengampuni saudara kita sendiri teman kita sendiri akhirnya kita jadi berhalangan masuk surga pesan saya mohon agar dia ampuni saya dan saya pun sudah mengampuni saudara-saudara sekalian terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih